Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara meningkatkan daya ingat dan konsentrasi otak kita Seiring waktu fungsi otak akan kian menurun Akibat proses penuaan dan dampak kondisi kesehatan Psikis dan fisik yang tidak baik Oleh karena itu ketahui lah Cara meningkatkan daya ingat dan meningkatkan Kembali otak kita menjadi lebih bagus Ada beberapa cara yang akan saya sampaikan Susah mengingat ataupun pikun Ini erat juga kaitannya dengan pertambahan usia Terkadang mungkin ada bisa Mungkin Anda bisa saja melupakan Nama-nama seseorang Tapi tidak mungkin kita lupa dan kita harus bisa mengingat kembali Mungkin Anda lupa menaruh benda di mana Tapi jangan sampai lupa menjadi kebiasaan Salah satu tips ampuh sebagai cara meningkatkan daya tahan otak dan daya ingat kita Ini yang paling penting adalah menjalani pola hidup sehat Yaitu satu Perhatikan asupan kisi Anda Otak tentu perlu asupan makanan yang baik agar kemampuan tetap terjaga Konsumsilah makanan-makanan sayur-sayuran hijau Ikan yang mengandung banyak asam lemak omega 3 Teh hijau dan kacang-kacangan Serta makan makanan yang mengandung vitamin atau nutrisi otak Agar fungsi otak akan lebih terjaga Selain itu kurangi atau batasi minum-minuman yang beralkohol Minum-minuman yang bersudah Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol Dalam jumlah yang terlebih dapat berdampak buruk pada Kognitif atau proses berpikir serta memori otak kita Sempatkan untuk berolahraga Yang kedua sempatkan untuk berolahraga Olahraga yang teratur juga dinilai sebagai cara Untuk menjaga daya tahan tubuh dan daya ingat kita yang lebih efektif Olahraga teratur dapat memperlancar sirkulasi darah seluruh tubuh dan juga di sarap otak Meningkatkan suplai darah ke otak Mendorong perkembangan sel sarap baru Mengurangi resistensi insulin Mengurangi peradangan Serta merangsang pelepasan zat biokimia yang terpengaruh dalam kesehatan otak Setidaknya Anda disarankan untuk melakukan olahraga Seperti berjalan kaki jalan cepat selama 45 menit setiap 3 kali selama seminggu Serta yang ketiga adalah mengolah otak Maksudnya otak juga perlu dilatih agar kemampuannya tetap terjaga Pepatah mengatakan bahwa semakin diasah pisau akan semakin tajam Hal ini berlaku juga untuk otak kita Beberapa cara melakukan senam otak adalah dengan mengisi teka-teki silang Bermain puzzle, rajin membaca, bermain catul, menguji ingatan dengan menghafalkan gambar-gambar Baca Al-Quran juga bisa Belajar memainkan alat musik dan permainan-permainan strategi lainnya Yang berikutnya yang keempat ya atau yang kelima Yang keempat Yang keempat Sering sekali seseorang lupa akan barang-barang yang ditaruh ini Karena aktivitas yang tidak teratur Atur aktivitas ya Yang keempat Ingat beberapa kali Anda harus membeli bensil atau mungkin pulpen Penghapus atau alat-alat tulis yang lainnya karena sembarangan naruh dan itu lupa Untuk itu cobalah merapikan hidup mulai dari hal-hal sebele Seperti menaruh barang tempat pada tempatnya Menulis agenda harian dan membuang barang-barang yang sudah tidak dipakai Maksimalkan juga pemakaian Android Kalender Dan alarm untuk membantu mengingatkan rutinitas sehari-hari Agar aktivitas makin terbentuk Aturlah jadwal sehari-hari agar tetap sama Sehingga otak Anda akan mudah mengingatnya Yang kelima Cukup beristirahat Tidur berperan penting dalam menjaga fokus dan kemampuan mengingat Saat tidur ingatan seseorang akan menyusun kembali informasi dari hal-hal yang sudah terjadi Cukup istirahat akan membuat tubuh bugar Juga terhindar dari stres Biasanya orang-orang dewasa membutuhkan sekitar 7-9 jam untuk tidur Selain itu tidur yang berkualitas dan cukup dapat membantu daya ingat untuk mempelajari sesuatu hal-hal yang baru Yang keenam Aktivitas bersosialisasi Jangan putuskan hubungan silaturohim dengan orang-orang yang ada di sekitar Dengan saudara yang jauh Dengan kerabat-kerabat Teman-teman Masa lampau Coba diingat-ingat kembali Bercanda, bercanda, bercengkrama dengan teman, sahabat, orang-orang yang tercinta Orang-orang yang dicintai adalah salah satu cara meningkatkan daya ingat yang efektif Berkumpul dengan mereka memungkinkan Anda terbebas dari stres dan depresi Kedua kondisi tersebut Sangat erat kaitannya dengan penyebab menurunnya daya otak Yang keenam atau yang ketujuh ini Mengurus diri Mengurus diri sendiri Jika Anda menderita depresi atau penyakit kronis Misalnya gangguan ginjal atau tiroid Maka ikutilah saran-saran Langkah-langkah pengobatan yang alami Mampu mengatasi diri sendiri Jika mampu mengatasi diri sendiri Tetaplah mengurus keperluan diri sendiri Cara ini akan membuat otak Anda tetap bekerja Ya baik mengingat hal-hal yang memang harus dibutuhkan secara mandiri atau diri sendiri Yang kedelapan Ini Gunakan Jamu atau obat-obatan herbal yang benar Sesuai petunjuk ahli ataupun konsultan herbal yang dipercaya Mintalah petunjuknya yang jelas mengenai Apa kekurangan dan nutrisi yang harus dikonsumsi Dengan Ahli herbal yang Anda percaya Selain daya ingat Konsentrasi juga sangat berperan penting Tentu Anda tidak ingin melakukan kesalahan saat bekerja Melakukan kesalahan saat Beraktifitas Yang penting karena kurang konsentrasi Nah ini saya sampaikan Untuk Apa namanya beberapa cara untuk meningkatkan konsentrasi Anda Tips untuk meningkatkan konsentrasi Anda Perhatikan dengan seksama setiap informasi Dan hal yang sedang Anda lakukan Anda tidak dapat berkonsentrasi melakukan sesuatu hal Jika Anda tidak memperhatikan dan menyimak apa yang ditugaskan Anda Utamakan tugas atau hal yang prioritas Dan lakukan salah satu pekerjaan pada saat Pada saat waktu ya Hal itu dapat membantu konsentrasi Anda tidak akan terganggu Buatlah catatan-catatan yang penting Yang harus dilakukan pada hari ini dan besok Catatan ini dapat menjadikan pengingat Anda Yang berikutnya Matikan telepon genggam Anda saat tidur Matikan cacet Anda saat tidur Karena mengganggu konsentrasi Anda Juga matikan pada saat Anda belajar Istirahat yang cukup Istirahatkan pikiran Anda sejenak setelah beberapa waktu bekerja Untuk meningkatkan konsentrasi Anda Terapkan cara-cara yang saya sampaikan tadi Sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari Untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi Jangan lupa Cari nutrisi herbal yang aman alami Sesuai petunjuk herbalis yang Anda percaya Demikian saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh